Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan sehat selalu teman-teman bertemu kembali channel m arif bustomi tujuan beras mengguyur SPN terjadi pada hari Rabu 9 Februari 2022 tujuan mulai mengguyur pada jam 1 siang dan mulai reda sekitar satu jam kemudian atau sekitar jam 2 siang teman-teman ini terjadi sekitar jam setengah dua teman-teman ya seperti ini bedanya cukup beras sehingga terlihat benangan airnya selalu juga ada sebuah sepeda motor metik yang terparkir di pinggir jalan tujuan terus mengguyur belum terlihat ada tanda-tanda reda sementara jendangan air sudah mulai banyak airnya pun juga terlihat keruh karena tercampur dengan debu dan kotoran yang menempel pada jalan di SPR pada siang hari Rabu 9 Februari 2022 bisa teman-teman dengar suara kumpul kondisi cuaca setelah beberapa saat hujan udah terlihat kenangan air cukup tinggi sehingga terbentuk banjir ini adalah pengamatan kondisi banjir yang berlokasi di jalan blok GH di sebelah kiri kita adalah blok H sementara di sebelah kanan kita ini adalah blok G nah seperti ini kalau dilihat dari arah yang sebaliknya nah sekarang yang sebelah kiri kita adalah blok G dan sebelah kanan kita adalah blok H seperti ini banjir yang terjadi di blok G di blok GH teman-teman nah sekarang kita beralih ke jalan yang lain yaitu jalan antara blok E dan blok G banjirnya sama seperti yang terjadi di blok GH tadi kita coba untuk menelusuri di jalan berikutnya yaitu di jalan blok FG Biasanya disini biasanya disini bendangan airnya cukup dalam bergantikan dengan jalan-jalan di blok layak dan ini di blok E F jalan-jalan di blok juga lumayan tinggi bendangan air dari banjir hujan siang hari Rabu 9 Februari 2022 kita akan lihat kondisi di samping masjid Nurul ilmi banjirnya biasanya lumayan dalam seperti ini teman-teman kondisi banjir yang berada di samping masjid Nurul ilmi ini adalah bangunan dari masjid Nurul ilmi teman-teman terima kasih teman-teman jangan lupa untuk like share komen dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih